Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang Donat dari Parangitur Tercua di semester Siapakah sebenarnya Atta Halilintar Yang perkawinannya dengan Aurel Hermansyah Itu mencuatkan rasa ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat Karena perkawinan Putri Habib Rizik Di petangguran kemudian menghasilkan Habib Rizik di penjara 6 Laskar Front Pembelak Islam ditembak mati dengan cara yang brutal Puluhan rekening 92 rekening Seluruh anggota Front Pembelak Islam dan keluarganya Keluarga Habib Rizik di blokir 6 pimpinan utama dari Front Pembelak Islam itu Dijadikan tersangka Karena perkawinan di petangguran itu Prosesi perkawinan yang berkurungun di petangguran itu Siapakah Atta Halilintar yang perkawinannya di hadiri oleh Presiden Jokowi Menteri Pertahanan Prabowo dan Ketua Majelis Permusyawaratan MPR Bambang Susatio itu tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diperkarakan secara hukum oleh polisi Siapakah Atta Halilintar sebenarnya Atta Halilintar namanya sebenarnya Muhammad Atta Mimi Halilintar Bapaknya nama bapak dari Atta Halilintar adalah Muhammad Jundullah Halilintar Lulusan dari Fakultas Politik Universitas Indonesia Dan kemudian menjadi kader utama Dari gerakan dakwah Yang kemudian diberangus Oleh penguasa di Malaysia Di zaman Mahathir Berduet dengan Anwar Ibrahim Mereka memberangus Formas atau Pakuyuban atau yayasan Perkumpulan Darul Arkom Yang dipimpin oleh Syah Azhari Atta Mimi Guru dari gerakan ini adalah Syah Azhari Atta Mimi Yang begitu menjadi idola dan pujaan banyak orang Kala tahun 70-an 80-an sehingga Atta Mimi dilekatkan pada anak dari Muhammad Jundullah Halilintar Yaitu Muhammad Atta Mimi Halilintar Dan dikenal sebagai Atta Halilintar yang subscribernya 26 juta Subscriber sebagai Youtuber terbesar di Asia Sementara Dr. Yudi Pramuko Subscribernya dari Indonesia Itu berterdua di semesta Itu 287 ribu Doktor Donat maksudnya Jadi kita lihat ya Atta Halilintar itu Mempunyai Satu konteks Politik Yang diturunkan dari ayahnya Yang Sang ayah yaitu Muhammad Jundullah Halilintar Itu Perkumpulannya diberangus Seluruh asetnya disita Walaikumsalam Oleh pemerintah Malaysia Dan pemimpin-pemimpin dari Darul Arkom Itu dipenjar Ia penguasa yang lalim Selalu begitu Dan Oleh Muhammad Jundullah Halilintar saya Diundam untuk menemui Syah Azari At-Tamimi Di sebuah Pulau Dekat Brunei Tempat Sang gurunya itu Diasingkan disana Tapi undangan bersama 20 tokoto Indonesia itu Tidak bisa saya hadiri Karena berdepatan Dengan ulang tahun Ibu saya Al-Mahrum Kenapa saya diundang Karena Syah Azari At-Tamimi Ingin Berjumpa Dengan pengarang Buku secara langsung Karena Saya menulis Dalam dua buku Tentang Sebagian Apa Sekilas profil Tentang Syah Azari At-Tamimi Seorang Master Da'wah Dan master bisnis Tingkat dunia Yang sekarang sudah Amarum Yaitulah sedikit At-Tahalintar Yang hidupnya Sejak kecil Terluntar-luntar Di Malaysia Kemudian Pangkit Sebagai anak muda Dari keterburukan Ekonomi Keluarganya Setelah Darul Arkom Itu Diancurkan Oleh pemerintah Malaysia Di bawah duet Perdana Menteri Mahathir Muhammad Dan Anwar Ibrahim Dan kita tahu Kemudian Anwar Ibrahim Diancurkan oleh Mahathir Muhammad Dan tidak timbul lagi Sebagai seorang politisi Kecuali menjadi Oposan Sepanjang hidupnya Dan kita harapkan Satu saat Anwar Ibrahim Mengenang Cicak-cicak Perbuatannya Bersama Mahathir Yang menghancurkan Darul Arkom Dan memenjarakan Sheikh Azari At-Tamimi Guru dari Ayah At-Tahalilintar Atau Muhammad At-Tamimi Halilintar Dalam konteks ini At-Tahalilintar Bersama Anang Hermansah Yang juga seorang politis Yang anggota DPR Mengundang Pak Jokowi Katanya kesepakatan mereka Mengundang Pak Jokowi Dan Prabowo Serta Bambang Susatio Tentu Dalam konteks politik Yang Akan berdampak jauh Mungkin tanpa Mereka sadari Undangan dalam pernikahan Itu menimbulkan Gelombang Protes dari netizen Atau kontroversi Dari netizen Betapa Di dalam politik Tunggang Menunggangi Adalah hal biasa Nanti saya lanjutkan Biografi mini At-Tahalilintar Dan Habib Rizik Syihab Terus di channel Pesantren Ojo Lali Saya tahu banyak Tentang At-Tahalilintar Dan saya tahu banyak Tentang Muhammad Habib Rizik Syihab Canda Oke Jangan lupa Di subscribe Di like And share Ya Jok menengai Di share Di share Di share Di sebarkan Ke grup-grup WA Yang banyak Itu Tentang Adanya Ketidakadilan Penelakuan Dalam perkawinan At-Tahalilintar Dengan Aurel Dibandingkan Perkawinan Anaknya Habib Rizik Syihab Sayudi Pramuko Siapa Syarifat Najwa Syihab Yang namanya Putri dari Habib Rizik Syihab Lamburan Masya Allah Allah Memperlihatkan Keadilannya Allah Memperlihatkan Kontrasnya Yang kita bisa Mengambil Pelajaran Betapa Allah itu Maha benar Allah itu Maha adil Siapa Yang berlaku Penguasa Siapa Yang berlaku Tidak adil Kita Diperlihatkan Dengan jelas Sekarang Dengan Kasus Perkawinan At-Tahalilintar Yang dihadiri Oleh Tiga Pejabat Negeri Ini Daripada Puyang Daripada Pusing Mikirin Itu Ya Mendingan Saya Ucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramukat Tukang Donat Dari Pandung Itu Tercua Di semester Tahu Bulat Tahu Bulat Di Korendadakan Ya Saya Dari Lokasi Ini Wakaf Miss Amira Sofi In Collaboration Cafe You Saya Jualan Ini Mie Ayam Di jam Berapa Ini Jam Lima Alhamdulillah Allah Kasih Rezeki 85 Ribu Rupiah Untuk Hari Kedelapan Alhamdulillah Rakyat Harus Menolong Dirinya Sendiri Jangan Mikirin Gak Bakalan Rakyat Ada Yang Belah Saya Timbul Bersama Rakyat Saya Tenggelam Bersama Rakyat Ternyata Ucapan Itu Sekarang Berubah Saya Timbul Bersama Ata Hal Lintar Siapakah Yang Ngomong Gitu Saya Timbul Bersama Rakyat Saya Tenggelam Bersama Rakyat Ternyata Dia Timbul Sendirian Sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Yang Dulu Saya Pikir Videonya Sampai Seratus Jamannya Pilpres Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton